Pada kesempatan ini saya mau sharing manfaat daripada buku Perkenalkan diri saya, nama saya Ricky, saya lahir tahun 1951 Usia 4 tahun, saya sudah masuk sekolah Nanti belakangan, saya takut dari orang tua saya Karena saya yang motor, selalu mau masuk sekolah Padahal usia 5 tahun, belum bisa masuknya Tapi setelah itu tahun 1959, kena suatu hal, saya harus pindah sekolah Jadi bapak saya pindahkan saya ke sekolah negeri Sebelumnya kan di sekolah China Pindah ke sekolah negeri Kemudian satu saat, bapak saya mencari seorang koleha Yang mengerti bahasa China Terutama yang menguasai kata-kata bijak Nah, disanalah saya diajarin, itu memang cukup Maksudnya dalam tengah petik cukup menderita Karena saya tidak mengerti Dan guru saya mengajar saya itu, dia kata-kata bijak itu, dia minta Saya hari ini belajar bisa hafal setengah halaman, besok harus tambah setelah halaman Lusa satu setengah Setiap hari dia datang, dia menjelaskan, saya tidak mengerti Tapi terpaksa saya juga harus dengar Dan sebaliknya guru juga mengajar, namun saya tidak mengerti, dia tetap juga menjelaskan Nah, salah satu yang saya, belakangan baru saya setelah guru itu meninggal Baru saya mulai mengerti simak Apa makna daripada kata-kata bijak itu Antara lain yang saya ingat ini adalah Saya percaya bahwa sesuatu yang senior disini pasti mengerti Masih bisa tahu apa makna ini Tapi bagi yang tidak mengerti, tidak apa-apa, tenang saja Ya, saya bisa memberikan terjemahan yang tidak kira artinya sama seperti ini Jadi bagi orang yang mau belajar, buku itu sama seperti padi Tapi bagi orang yang tidak mau belajar, maka buku itu sama dengan skam Jadi tidak ada artinya Saya akan belajar disini Nah, selama ini banyak penyakit yang cukup populer, yaitu stroke Jadi kalau saya katakan bahwa stroke itu kena polesterol tinggi Trik listriknya tinggi, tekanan darah tinggi Setiap hari makan jodoh Orang yang suka marah-marah Itu pasti bisa kena serangan stroke Saya kira, sesuatu yang setuju ya Tapi sebaliknya, kalau saya katakan Seseorang yang ketika dia merasa senang Dan excited, very excited Itu juga bisa kena stroke Percaya? Mungkin banyak sesuatu yang mulai pikir Apakah benar kata-kata saya? Kata-kata saya itu, saya berani katakan bahwa ini benar Saya akan share Dan saksinya adalah We lost Jadi begini Pada tahun 2013 Bulan Oktober Tanggal 20 Salah seorang, seorang ibu Namanya Silvia Triana Dia kena stroke Nah, waktu itu kena stroke Di tangan sebelah kiri dan kanan kaki Itu menjadi Tidak leluasan Pada saat itu Kokonya dan cecenya lagi ikut Seminar longgifitologi di Singapura Nah, setelah mereka kembali Mereka dengan intensif Terapi Adiknya Ternyata Mempunyai hasil Perkembangan yang sangat baik Lalu pada tahun 2014 Bulan April Ibu Silvi ini Dia ke Bandung Dan dia ikut seminar Longgifitologi Karena Waktu dia diberikan kesempatan Untuk testimoni Dia begitu semangat Dan over excited Begitu dia turun dari panggung Dia kena serang Stroke Kejadian itu Disaksikan oleh Wilos Di Bandung Lalu Suzyong Sujie Membawa dia ke Rumah sakit Setelah dia disken Dengan MRI Ternyata Terjadi Penyembatan di otak Lalu dokter katakan Kalau Dua hari ke depan Tidak ada perubahan Maka terpaksa Harus diadakan Tindakan operasi Jadi Suzyong Sujie disana Minta isin Supaya bisa Masuk ke ICU Untuk terapi dia Pagi dan malam Ternyata Setelah dua hari kemudian Disken ulang MRI Dokter bilang Ternyata Tidak perlu operasi Itulah satu Kejadian Benar bahwa Tentang Orang yang Excited Itu bisa Kena Stroke Sebenarnya Saya sudah Lama sekali Berpikir Hal ini Sebelum saya Ikut Longgivitologi Berapa tahun Saya sudah terpendam Sesuatu hal Di dalam hati saya Yaitu Kebetulan Kemarin Saya ketemu Adnan Suzyong Dia bilang Dia ajak saya Untuk memberikan Satu kesaksian Saya bilang Saya cari bahan Dan saya teringat Hal ini Lalu Baru Saya bercakapkan sama Sampaikan ke istri saya Bahwa Yang saya mau Berikan tes Dari ini Sudah lama Saya simpan Ternyata Bapak saya Dulu Kena stroke Sama Persis hal Karena dia Over excited Saya ingat Sekali hal itu Pagi hari Kami sampaikan Dia sesuatu hal Yang menyenangkan Dia Ternyata Malamnya dia stroke Nah Disini Saya berjakin Bahwa Apa yang saya Baca Baca dalam buku ini Adalah benar Semua hal ini Saya dapat Dari Buku ini Yang memberikan Kesaksian itu Adalah Sejik Yang bernama Silvia Tiana Ini nomor ID nya Kalau Bapak Ibu Mau tahu Lebih banyak Tentang hal ini Silahkan Baca dari buku ini Dan kebetulan Halamannya Saya lupa Sekian Sekian Terima kasih Do Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa